Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igede Adi Dutta Saputra Pandey dengan NIM 2005-121-4048 dari program studi S1 Sistem Formasi, kelas 2020B. Pada keseparan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai address resolution protocol atau yang bisa disingkat sebagai ARV. Nah, apa sih itu ARP atau Address Resolution Protocol? ARP adalah sebuah protokol yang bertanggung jawab mencari tahu MAC address atau alamat hardware dari suatu host yang terhubung dalam sebuah jaringan lokal area network dengan memanfaatkan atau berdasarkan IP address yang terkonfigurasi pada host yang bersangkutan. Nah, di sini, ARP atau Address Resolution Protocol pada saat mengirimkan data ke komputer dengan IP tertentu, suatu host pada jaringan internet perlu mengetahui di atas ethernet address yang manakah tempat IP tersebut terletak. Nah, untuk keperluan pemetaan IP address dengan ethernet address atau MAC address ini digunakan protokol ARP atau yang biasa disebut juga dengan address resolution protocol. Nah, ada pun cara kerja dari ARP. Nah, di sini, cara kerja dari ARP yaitu dengan mengirimkan paket berisi IP address yang ingin diketahui alamat ethernetnya ke alamat broadcast ethernet dan semua ethernet card akan mendengar paket ini. Nah, host di sini yang merasa memiliki IP address ini akan membalas paket tersebut dengan mengirimkan paket yang berisi pasangan IP address dan ethernet address. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke simulasi. Nah, di sini simulasi mengenai ARP akan langsung menggunakan aplikasi yang bernama Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita masuk ke simulasinya. Di sini saya akan cantumkan dulu PC sebanyak 3 buah. Kita cantumkan di sini PC yang ada 3. Kemudian kita juga cantumkan di sini ada switch. Nah, saya pilih switch yang ini. Saya tempatkan di sini. Oke, sekarang kita ubah namanya dulu. Dulu ini saya namakan PC 3. Ini saya namakan PC 2. Dan ini saya namakan PC 1. Oke, setelah itu kita tambahkan kabel sebagai penghubung. Nah, saya pilih kabel ini. Pas ethernet 0 dan hubungkan ke switch. Nah, ini juga berlaku di PC 2. Kita hubungkan dengan kabel. Pas ethernet 0, di sini juga kita hubungkan dengan switch. Dan PC 3 juga kita hubungkan dengan kabel. Oke, setelah itu kita akan tambahkan IP address-nya. Kita masuk ke desktop. Ini IP address PC 1. Saya cantumkan 192.168.1.1. Kita klik tab dan subnet mask-nya akan seperti itu. Oke, kita setelah juga yang PC 2. Kita masuk ke IP configuration. Di sini saya setelah 192.168.1.2. Kita klik tab dan subnet mask-nya akan seperti ini. Oke, kita juga setel IP configuration di PC 3. Ini IP address-nya 192.168.1.3. Dan ini subnet mask-nya. Oke, di sini kita bisa melihat warnanya sudah hijau. Berarti di sini kita sudah berhasil menghubungkan. Sekarang kita akan cek ARP-nya. Kita masuk ke desktop dan command prompt. Di sini kita ketikkan ARP-A. Kita klik enter. Dan di sini tercantum keterangan no ARP entries found. Yang artinya ini belum ada ARP. Kita cek juga yang PC 2. Di sini kita menuju ke command prompt. Kita ketikkan ARP-A. Nah, di sini juga no ARP entries found. Yang artinya belum ada ARP. Kemudian kita lanjut juga cek yang PC 3. Yang menuju ke command prompt. ARP-min A. Di sini juga no ARP entries found. Oke, sekarang kita akan menuju ke simulasi. Kita klik simulation. So all. Dan kita menuju ke edit filter. Nah, di bagian IPv4 ini kita centang yang ARP. Oke, di sini kita sudah mencantang ARP. Kita akan melanjutkan mencoba untuk mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini kita klik icon ini untuk next. Nah, ini sudah menuju ke switch. Kemudian switch juga akan meneruskan ke PC 2 dan PC 3. Nah, di sini di PC 2 ada tanda silang. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini tanda silang karena PC 2 itu bukan IP yang dituju. Jadi, IPnya di 7 itu menuju ke PC 3. Jadi, di sana PC 2-nya tanda silang. Oke, kita lanjut. Di sini PC 3-nya akan melakukan feedback ke PC 1. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada tanda centang. Ini artinya berhasil. Oke, setelah berhasil kita masuk ke real time. Kita cek kembali menuju ke command prompt. Kita cek ARP-nya. Kita masukkan ARP-A. Dan ini sudah muncul hasilnya. Yang artinya ini PC 1 sudah ada interaksi dengan PC 3. Itu IP dari PC 3. Kita masuk ke PC 2. Kita cek command prompt-nya. ARP-A. Dan di sini ada keterangan no ARP and respond. Di sini tidak ada hubungan karena tadi kita mengirim pesannya dari PC 1 dan PC 3 saja. Kita cek yang PC 3. ARP-A. Dan ini sudah ada IP dari PC 1. Yang artinya PC 3 ini sudah melakukan interaksi dengan PC 1. Baik, demikiannya dapat saya sampaikan mengenai ARP. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.